Tepat gak sih sekarang bangun IKN? Supaya tuntas Ustadz, boleh sejarahnya dulu Silahkan, silahkan Kalau saya sih panjang lebih senang Kita ini tidak protes bangun IKN itu Karena janji Jokowi itu tidak dari APBN Janjinya tidak dari APBN Bisnis to bisnis Ada perusahaan Jepang namanya Softbank Yang diangkat oleh Pak Jokowi jadi penasehat itu kan ada Tony Blair Ada Dirut Softbank atau CEO Softbank Ada satu lagi siapa saya lupa lah Nah, Pak Jokowi ini Ketemu barangkali oleh, bukan barangkali ya Ketemu dengan Softbank Menyajukan, oh tenang Pak Jokowi ini Kita menyediakan 100 miliar dolar 100 miliar, naikkan MOU gitu kan 100 miliar dolar untuk pembangunan IKN Nah, setiap perjanjian itu Ada terms and condition Emangnya 100 miliar dolar Oh, kasih begitu aja kan enggak Ada syaratnya Ini cerita Wamen ke saya Oh iya Wamen namanya Pak Tiko Wamen tuh tanya ke Pak Jokowi Pak Jokowi udah baca terms and conditionnya belum Belong Apa isinya Dipacahin sama Pak Tiko Termsand conditionnya itu Jadi Softbank baru mau mengucurkan uang Yang dijanjikan itu Asalkan pemerintah menjamin dalam 10 tahun Saya lupa 10 atau 15 tahun Penduduk di IKN itu 10 juta Eh 5 juta maaf 5 juta 5 juta penduduk Sementara Asumsi pemerintah Sampai 2035 Cuma 1,9 juta Nah, kalau 1,9 juta Hitung-hitungan balik modalnya Lama banget Tapi kalau 5 juta Keluar hitung-hitungannya Butuh sekolah berapa Butuh rumah berapa Shopping mall berapa Fasilitas olahraga berapa Segala macam Masuk hitung-hitungannya Tapi kalau 1,9 juta Nggak bisa balik modal gitu Ya dia mundur Nah, udah kadung nih kan Udah kadung Dan yang mau dibangun di ibu kota Adalah ibu kota yang lebih bagus dari Dubai Dan ini persembahan Indonesia buat dunia gitu Iya, iya, iya Nah, mau nyumbang buat dunia Buat rakyat miskin aja Nggak bisa Nah, jadi kan ini mimpi ini semua Nah, kemudian Kalap kan Rencananya tidak diubah Malah ditambah Sementara uangnya dari mana Dari di APBN selama ini Loh Pengusaha-pengusaha yang datang ke sana kan banyak Kalau bapak ibu datang ke sana banyak pengusaha Tapi kontraktor semua Oke, bukan investor Kontraktor Proyek-proyek pemerintah yang dibayar dari APBN Bukan investment investornya Nah Si Gibran itu bohong Kalau ada investor asing itu bohong Belum ada Pak Basuki mengakui Pak Jokowi pun mengakui Oke Gitu Nah Jadi akrobat ini gimana APBN Kan Uang kita itu terbatas Bapak ibu sekalian Nah, jadi pusing Pak Jokowi ini gimana ya Oh, panggil Aguan Aguan Eh, Aguan Iya, iya, iya Aguan bikin konsorsium Konsorsium Iya kan Udah jari Oke Kamu komitmen berapa, berapa, berapa Emangnya Aguan Pekerja sosial Pengusaha sosial Dia pengusaha kan Wajar dia minta Saya dapat apa, Pak Saya maunya Kata Aguan Ini kira-kira begitu ya Ini saya gak ngebohong kok Masa Cuma 30 tahun, Pak HGU-nya Gitu Saya minta Akmilik, Pak Adiknya mintanya Akmilik Bukan Aguan, tapi Saya gak bisa cerita lebih jauh Mintanya Hak Milik Tidak hanya di IKN Tapi IKN dan sekitarnya Ya, bertentangan sama undang-undang dasar kan Akhirnya diubahlah Jadi boleh 90 tahun Sana Nah, 90 tahun juga Misalnya nih saya nih Pengusaha nih Oke, saya datang karena 90 tahun Tapi saya gak dikasih sertifikat Mau gak teman-teman Oh, gak mau Ada sertifikatnya Mana ada yang mau investasi Kita sertifikat Jamin Ya jamin, jamin Tapi kita inginkan hitam di atas Jadi kacau pengelolaannya itu Belum lagi yang macem-macemnya Coba yang lebih kacau lagi Ini yang kita yang santai-santai aja Mau dijadikan pusat Pelatihan sepak bola Dibangunlah enam stadion Yang mewah Enam stadion Ini di IKN ya IKN nih Nah Pernah inget gak nih Yang bapak-bapak nih terutama Persiraja pernah denger gak? Dari mana itu? Banda Aceh Oke, dari Aceh Tapi Basecampnya dimana? Persiraja Di Tangerang Bukan di Banda Aceh Kalau di Banda Aceh Lawan tandingnya gak ada Iya kan? Nah ini Nanti main sepak bola Lawan tandingnya orang hutan Makanya basecampnya di Tangerang Lawan tandingnya Persija deket Gitu-gitu Ini saking Gak terkendalinya itu Nah makanya janganlah Nah akibatnya apa sekarang Terus dikasih pengusaha itu Terus dikasih Dikasih Tetap aja belum Karena memang proyeknya Namanya juga otorita Ada otorita Batam Otorita Jatilur Jadi di otak Pak Jokowi Tidak udah Mungkin koslet gitu Dia membangun Ibu kota ini Sama dengan Membangun BSD Ini properti Ini Bangun properti Karena apa? Oleh karena itulah Wakil ketua IKN itu Orangnya Sinamas kan? Iya Nah Jadi dan sebelumnya Pak Jokowi Diajak ke BSD Untuk lihat Nih lupa nih Bangun kota nih Kayak gini Gitu Jadi proyek properti Sama seperti Proyek kereta cepat Dimanapun kereta cepat itu Di tengah kota Stasiunnya Bukan di Purwakarta Eh bukan di Padalarang Dari para Daripada Lerang Anda turun Ke Stasiun yang berbeda Naik kereta Fider Mana ada Nah Itu proyeknya Proyek apa? Itu bukan proyek Transportasi Tapi proyek Properti Makanya Tadinya Lewat Karawang Disitu ada Walini Kan? Mekarta Mekarta Mekartanya Kelepok-kelepok Gak jadi Coret Jadi Karawang Dipindahin Kepada Larang Pada Larang Ke Bandung Masih jauh Ya Naik lagi Kereta Gitu kan Atau di Tegal Luar Di Tegal Luar Ada apa? Kota Sumarekon Apa urusannya Ke Tegal Luar Ustaz? Iya Tapi disitu ada Proyek Properti Besar Kota Sumarekon Nah Proyek Properti Mau berhenti Di Walini Walini Gak ada penduduknya Walini Ada yang tau gak Walini Kan gak tau Turun disitu Karena disitu Ada Propertinya Yang akan Dikembangkan Untuk Pariwisata Jadi lagi-lagi Bukan proyek Transportasi Nah Beginilah yang Secara akumulasi Akan Di Pertanggung Menjawabkan oleh Pak Jokowi Setelah dia tidak Jadi presiden Insya Allah Pertanggung 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 Terima kasih.